Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 4 November 2022 merupakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Masmur dilantunkan oleh Laurensia Niken, dan Renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak kami yang berkuasa terhadap segala isi dunia, kami bersyukur sebab Putramu berkenan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami dapat menggunakan kecerdikan kami dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Tetapi janganlah hendaknya kecerdikan itu menimbulkan ketidakjujuran, sesuatu yang tentunya sangat tidak berkenan di hatimu. Ya Allah Bapak kami, tuntunlah kami dengan roh kudusmu, agar kami tetap dapat memelihara kejujuran dan ketulusan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami sehari-hari. Kami berdoa kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, Bab 3 ayat 17 sampai dengan Bab 4 ayat 1 Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menahlukan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah Sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, Tuhan suka cita. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepada aku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, Hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, Tuhan suka cita. Hai Yerusalem yang telah didirikan, sebagai kota yang bersambung rahmat. Kepadamu suku-suku bersihara, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, Tuhan suka cita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Tuhan suka cita. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daun. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, Tuhan suka cita. 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 Menurut Lukas, bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, Apakah yang telah ku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggung jawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, Apakah yang harus ku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan ku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, Berapa besar hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, Dan saudara, Berapa hutangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu, Buatlah surat hutang lain, Delapan puluh pikul. Pendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini, Lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Tindari kebaikan abal-abal. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Kita telah mengetahui dan memahami, Kalau Allah Bapak kita menghendaki, Agar kita senantiasa berbuat kebaikan kepada semua orang. Sama seperti Allah Bapak yang memberikan sinar matahari, Serta menurunkan hujan, Bagi semua orang yang baik, Dan juga yang jahat. Berbuat kebaikan ditujukan bagi yang menerima kebaikan itu, Tanpa pamrih. Seperti yang diajarkan oleh Yesus, Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Bahkan tak jarang terjadi, Ada kerelaan kita untuk berkorban, Demi menjalankan kebaikan itu. Ya, Kita berbuat kebaikan itu, Karena kita mengasihi, Semestinya jauh dari sifat mementingkan diri sendiri. Jika perbuatan baik kita kerjakan demi kepentingan kita sendiri, Maka boleh dibilang, Kita melakukan kebaikan yang abal-abal, Kebaikan yang bermutu rendah, Atau bahkan palsu. Rupanya itu yang dilakukan oleh bendahara yang dikisahkan pada bacaan Injil hari ini. Ia berbuat kebaikan. Orang yang berhutang seratus tempayan minyak, Dipotongnya menjadi lima puluh tempayan saja. Yang berhutang seratus pikul gandum, Dipotongnya menjadi delapan puluh pikul saja. Bendahara itu seolah-olah berbaik hati, Memberikan pengurangan atas hutang orang-orang. Padahal sesungguhnya, Itu ia lakukan justru untuk menolong dirinya sendiri. Ia mengurangi hutang orang untuk digantinya menjadi hutang budi, Supaya kelak orang yang berhutang itu membayar budi bagi dirinya sendiri. Bendahara itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan tuannya, Sebab yang dipotongkannya itu adalah bagian dari penghasilannya. Di zaman itu, Seorang bendahara boleh mengelola kekayaan tuannya, Misalnya dengan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, Tentu dengan dikenai semacam bunga pinjaman. Bendahara tidak digaji, Karena ia boleh menerima penghasilan dari bunga pinjaman tadi. Bagian dari penghasilannya itulah yang diberikan kepada orang yang berhutang, Sebagai potongan, Sehingga tidak merugikan tuannya. Oleh karenanya, Bendahara itu dipuji sebagai orang yang cerdik. Adik-adik Bapak Ibu dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Di zaman sekarang, Masih saja ada orang yang berperilaku seperti bendahara itu. Ada orang yang membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang berkekurangan, Tetapi tujuannya bukan untuk berbuat kebaikan, Melainkan agar dipuji sebagai seorang yang dermawan. Sebab pada saat ia membagi-bagikan sembako, Ia juga mengundang wartawan-wartawan untuk meliput dan memberitakan. Ini jelas tidak katolik banget, Sebab Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Jika engkau memberi sedekah, Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6.3 Melakukan hal-hal yang baik dan benar adalah wujud dari kasih. Kita lakukan itu karena kita mengasihi. Dan untuk dapat mengasihi, Maka perlu ada orang yang dikasihi. Ada orang lain yang menerima kasih dari kita itu. Sama seperti ala Bapak kita, Memerlukan kita untuk dikasihinya. Itulah alasannya mengapa kita perlu menghadirkan orang lain untuk menerima kasih kita. Tidaklah mungkin kita hanya mengasihi diri kita sendiri, Sebab itu artinya egois. Kita mesti mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Demikian pula halnya dengan berbuat baik. Mesti ada yang menerima kebaikan kita. Berbuat baik adalah pemberian dari kita kepada yang menerima. Ukurannya bukan seberapa besar yang kita berikan, Melainkan seberapa besar pemberian itu bermanfaat bagi yang menerima. Jika pemberian kita sama sekali tidak ada manfaatnya bagi yang menerima, Maka dapat dikatakan pemberian kita itu abal-abal, Tak bermutu atau malah tak berguna. Berbuat baik itu bersifat satu arah, Tidak berharap pamrih. Berbuat baik itu bukan seperti melempar umpan, Berharap mendapat ikan besar. Berbuat baik itu mesti berlandaskan ketulusan hati Yang berasal dari kasih. Dan kita boleh belajar kasih dari Sang Agape, Yesus Kristus, Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Adik-adik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Marilah kita akhiri rendungan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapak, Tuhan dan Allah kami, Kami sangat ingin melakukan apa saja yang berkenan di hatimu. Bantulah kami agar jangan sampai kami lalui hari-hari kami tanpa berbuat kebaikan. Agar jangan pula kebaikan kami bersifat abal-abal, Melainkan kebaikan yang berlandaskan kasih, Ketulusan, Kejujuran, Dan tanpa pamri. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra